Stadion Jis bukan standar FIFA, aduh gue bacanya langsung, astagfirullahaladzim Ini semua orang tersinggung pasti, menurut lo gimana, apakah memang Stadion Jis tidak masuk standar FIFA? Gue bingung sebelum ngomongnya, yang dimaksud PSSI tidak standar FIFA itu gimana gitu Dia tadi bilang, masalah bis tidak bisa masuk dekat kamar tipe lokerum pemain Itu menurut gue tidak menjadi satu isu yang sangat krusial ya Karena bisnya itu masuk di dalam stadion, jadi tinggal mereka jalan di bawah, naik ke atas, sudah sampai Di luar negeri banyak seperti itu? Banyak seperti itu Anfield Semuanya bro, dihigit banyak banget Iya semuanya, termasuk Stiford Bridge Stiford Bridge juga begitu, pokoknya hampir semua lah Terus tiba-tiba dia ngomong tentang seperti itu, terus masalah transportasi ke stadion Stadion mana yang di Indonesia yang memiliki transportasi publik langsung ke stadion? Mengebeka bro Karena di tengah kota itu Nah musuh gue, hal-hal seperti itu jangan jadi dagelan Dibilang tidak standar FIFA Jadi standar FIFA itu yang mana? Tiba-tiba dipilih stadion untuk pertandingan masjid Pakan Sari Pakan Sari Yang kemarin tadi banjir melu Terus kita bilang, standar FIFA nya yang mana? Kalau jis, sudah pasti ada atap Gak mungkin banjir Hujan gak mungkin Gak mungkin banjir Nah tutup kan? Secara rumput juga lebih bagus Tribun juga lebih bagus Mahal kali ya? Nah mungkin mahal kali ya Mahal banget Persija yang kaya aja gak kuat ya Bukan sombong ya Bukan sombong Ah lu pernah disana kan? Aduh Nah lu lihat apakah Apalagi bro Lu udah kota stadion mana-mana kan piala dunia Lu lihat Hujur ya Jis apakah standar FIFA atau gak? Betul Di atas standar FIFA Di atas standar FIFA Bukan sombong ya Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Menyebut segera menyampaikan kepada publik Secara utuh terkait rencana Renovasi Jakarta Internasional Stadium Bersama Ketua Umum PSSI Sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir Terus berikutnya Dari belakangan Tengah sedang diperbaiki Jalurnya akan dilebarin Oh bakal diperluasan Hal ini Sejalan dengan Presiden Jokowi Yang menginginkan agar Jakarta Internasional Stadium Direnovasi Sesuai dengan standar FIFA Pada Indonesia Saya sudah perintahkan Pada Ketua PSSI Untuk betul-betul Disiapkan betul Kalau venue-nya kan memang sudah Sudah ada Dari yang kemarin Sudah kita perbaiki Artinya tinggal digunakan Tetapi Manajemen semuanya Ini harus disiapkan betul Dan Tetap di GBK ya Tetap di GBK Ya nanti kan dicarikan solusi Stadion kita kan juga bukan hanya GBK Yang lain kan ada Ada JIS ada Ada di Manahan ada Ada di Jala Apa Harpat Ada Banyak Ada di Surabaya Stadion Bung Tomo Ada juga Stadion kita ini banyak Oh yang sudah siap Saat ditanya lebih lanjut Soal bocoran perbaikan tersebut Heru Budi malah melontarkan candaan Dengan awak media Bocorannya ada lontong sayur Jawabnya Apapun kesukseskan Kalau disitu ada nama Anis Kalau bisa ya kan gitu Tapi kan masih bisa Pak Anis datang juga Ya gak ada masalah Karena Buat Anisnya Buat yang lain kan problem Gitu Ya contohnya Formula E Betapa sulitnya untuk itu dilaksanakan Dengan segalaan ganjelan Bahkan ketua umumnya oke Sampai datang ke Sirkuit Jadi lahan kambing lah Jadi segala macam Akhirnya terjadi Itu kan berkali-kali Yang kayak gitu Jis juga sama Pada saat Juve Barca Madrid Mau datang ke Jakarta Pertandingan tanggal 4 Desember Tanggal 1 Desember Mereka mau ke airport Tanggal 1 Desember Itu kita dapat surat Pembatalan Baru di bulan Aprilnya Terjadi Atletico dengan Barca Jadi hal yang kayak gini Untuk Anis itu memang Selalu kita alami Jadi Saya katakan kembali Kalau Lewat standar FIFA Jis itu melampaui Tapi kalau standar politik PSSI Jis itu tidak masuk Itu Itu Prosing statement saya Baik Seperti yang diberitakan sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ario Tejo menjelaskan Keinginan Jokowi Untuk merenovasi Jis Dito menyebut Jokowi ingin Jis Menjadi stadion yang sesuai standar FIFA Ia rencananya Akan mengunjungi Jis Dalam waktu dekat Karena memang Presiden Juga menginginkan Jis Direnovasi sesuai standar FIFA Di renovasi ya Jadi kan ada tetap Seperti Jis Seperti Ram Timur ya Akses Dan juga Ini kita akan mencari Pasir lokasi Untuk Opsi parkir Dan karena kereta belum jadi Stasiunnya juga belum jadi Ini nanti kita harus cari solusinya juga Jika Jis digunakan buat event Nah ini secepatnya Dan Pemprov DKI Pak Gubernur Heru Sudah merespon Katanya akan segera Secepatnya memperbaiki Bulan ini kan masih penataan Jis Ya ini Saya rencana Minggu depan Bersama Pak Heru Mungkin kita ajak akan melihat Jis Biar memastikan Lokasi dan melihat Potensi ke depannya Dito juga menuturkan Sejumlah catatan apabila Jis Dituju sebagai venue Piala Dunia U17 Menurutnya Jis masih memiliki pekerjaan rumah Dari perbaikan akses keluar masuk Hingga ketersediaan area parkir Sementara itu PT Jakarta Propertindo Sebagai pengelola Jakarta Internasional Stadion Menyatakan kesiapannya Untuk menjadi venue Ajang Piala Dunia U17 Belum tahu Apakah Jis akan terpilih Intinya Sia mensukseskan Event internasional ini Kendati begitu Iwan menyebut Pihaknya sedang membahas Terkait persiapan Jis Termasuk Perbaikan yang harus Dibenai sebagai acuan Untuk menjadi standar Stadion Piala Dunia U17 Pertemuannya Membahas bagaimana Mensukseskan ajang Piala Dunia tersebut Dan apa saja Yang membuat konsep Untuk standar Stadion Yang akan digunakan Piala Dunia FIFA Resmi menuju Indonesia Sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 Indonesia menggantikan Peru Yang sebelumnya Telah dicopot jadi Tuan rumah Piala Dunia U17 Jakarta Internasional Stadion Tengah menjadi sorotan Lantaran Klaim PSSI Yang belum sesuai standar Jis Disebut kurang layak Untuk menggelar pertandingan Berstandar FIFA Merespon hal tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswidan Tidak banyak berkomentar Yang mengaku hanya senyum Mendengar klaim PSSI itu Jawaban saya Cuma tersenyum saja Gitu saja Kata Anies Anies berlalu Sambil tersenyum Ketika dimintai tanggapan Terkait Jis Yang menyarankan Agar media Juga melakukan investigasi Terkait klaim PSSI itu Kira-kira mungkin enggak Jawaban saya cuma itu saja Kira-kira mungkin enggak Kira-kira Coba investigasi Adalah 100% Dibangun Oleh anak-anak bangsa Dari keringat Orang-orang Indonesia Yang dilahirkan Dari rahim-rahim Ibu orang Indonesia Perjuangan ini Diawali Modal pertama Modal terutama Untuk bisa Bekerja Membangun stadion ini Adalah Dukungan yang luar biasa Dari The Jack Mania Dari mulai saat direncanakan Dari saat janji itu diungkapkan Lima tahun yang lalu Janji membangun stadion itu diungkapkan Dan The Jack Dan The Jack Bersedia mempercayai janji itu The Jack Bersedia untuk ikut Mengawal janji itu Dan hari ini The Jack Mania Memenuhi stadion yang dijanjikan itu Sebelumnya PSSI Batal menggelar laga kedua FIFA Match Day Antara timnas Indonesia Dengan Kurakau Pada 27 September Mendatang Di JIS PSSI Membeberkan alasannya Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi Mengatakan Bahwa JIS Masih belum memenuhi standar Untuk bisa Menggelar FIFA Match Day Itu karena Belum ada uji kelayakan Sebelumnya Terkait kapasitas Maksimum penonton Secara bertahap Sehingga Untuk menggelar Sebuah pertandingan FIFA Match Day Yang mengundang animu penonton Sangat banyak Maka perlu dilakukan Simulasi Terkait jumlah penonton Mulai dari 25% 50% 75% Hingga 100% Dari perhitungan Maksimum Safety Capacity Selain soal kapasitas penonton Beberapa area Atau fasilitas Di JIS Masih ada yang bermasalah Salah satu yang paling terlihat Adalah kurang tingginya Plafon masuk Sehingga bus Bus tidak bisa masuk langsung Kedalam area stadion Sebagaimana umumnya Di samping itu Terkait dengan Plafon yang rendah Karena bus Tidak bisa masuk Bisa jadi bus tamu Atau tim tuan rumah Berhenti di area umum Tidak di area Sebagaimana mestinya Yang sudah diatur Kalau dipaksakan Pasti akan menjadi Catatan FIFA Penunjukkan U17 Penunjukkan U17 ini kan Apresiasi FIFA Kepada Indonesia Nah tentu kami menunggu Kehadiran FIFA Untuk berkoordinasi Seperti apa Standarisasi yang diharapkan Termasuk Tentu stadion Yang pasti besok Saya Bersama PSSI Sudah akan rapat Pembentukan panitia U17 Karena waktunya ini kan Tinggal Empat bulan Ya tetapi tentu Fundamental Persiapan Sebenarnya kan kita Sudah lakukan sebelumnya Apakah persiapan Perbagian infrastruktur Lalu Koorganisasian Sebenarnya kan sudah Ada polanya Tinggal kita Switch Menjadi U17 Nah Saya sangat terbuka Arahan Bapak Presiden Untuk melihat juga Beberapa stadion Yang memang Standarisasinya Sudah bisa Tetapi Itu yang saya sampaikan Ke Bapak Presiden Tentu FIFA Akan meninjak ulang Karena jangan sampai Nanti Stadion Yang Kita Usulkan Tentu Tidak sesuai Dengan standarisasi Termasuk Tadi Stadion JIS Ya Pasti kita akan cek Ya Yang pasti Menjadi catatan Kemarin Kendalanya itu Parkir Sama Akses penonton Yang harusnya Ada 4 pintu Baru terbuka Satu pintu Nah ini Yang tentu Harus kita Antisipasi Keselamatan Daripada supporter Jangan sampai supporter Tidak pulang Ke rumah dengan selamat Nah Akses-akses ini Yang harus dipastikan Ya Tidak mungkin Hanya Satu pintu Nah ini Yang kita harus Tinjau di lapangan Saya sudah dapat Laporannya Sebenarnya Nah tapi Tentu nanti Bersama Pak Heru Sebagai PLT Gubernur Kita akan meninjau langsung Bersama Pak Basuki juga Kira-kira Kekurangan yang apa Yang harus dilengkapi Kendala lainnya Yang perlu segera Dibenahi dari JIS Yakni perihal Lahan parkir Yang kurang luas Menurut Yunus Hal itu bisa menjadi Masalah serius Saat pertandingan Timnas Indonesia Sebab nantinya Lahan parkir Tidak dapat menampung Banyaknya Sporter yang datang Pintu masuk stadion Juga tidak begitu besar Hanya memiliki Satu pintu Sehingga Menyebabkan Kepadatan Saat sporter Keluar masuk Selain itu Biaya sewa stadion Yang cukup mahal Juga menjadi Pertimbangan lain Bagi PSSI Sebelum merekomendasi Kanji Sebagai markas Laga Timnas Indonesia Sampai jumpa Selamat menikmati